Pemirsa sudah dua pekan, warga di Pati dan Kudus Jawa Tengah seakan tanpa solusi terkait banjir. Lantas apa yang membuat penanganan banjir di wilayah pantura ini terhambat? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan PLT Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Aam. Halo, selamat siang, Pak Aam. Pak Aam, bisa mendengar suara kami? Baik, Pemirsa, kami akan perbaiki terlebih dahulu kedala audio kami dengan pihak dari BNPB, yakni PLT Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, terkait dengan peristiwa banjir yang terjadi di Pati dan Kudus Jalur Pantura, Jawa Tengah, yang sampai dengan saat ini masih seakan belum ditemukan apa solusinya. Tadi kalau kita mendengar laporan dari Udin Alinani, memang ada pengurangan ketinggian banjir di pagi sampai dengan siang hari, namun sore sampai dengan malam ini kembali ada kenaikan atau penambahan dari ketinggian banjir itu, dan ini yang terus terjadi selama dua pekan, khususnya di kawasan Pati dan Kudus. Bisa dikatakan bahwa peristiwa ini dikatakan sebagai peristiwa tahunan, kita akan coba kembali tersambung dengan PLT Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Aam. Selamat siang, Mas Reno. Baik, Pak Aam data terbaru yang dikantongi oleh pihak BNPB, ada berapa wilayah di Pati dan Kudus yang sampai dengan siang hari ini masih terendam banjir, Pak Aam? Ya, kalau dari laporan dari Kabupaten, pada kita memang ada beberapa tempat yang masih basah, dan kalau kita lihat tayangan visual yang ada, ini kan kondisinya airnya tidak mengalir ya, artinya airnya ini stuck di lokasi-lokasi rendah yang merupakan floodplain-nya, daerah banjirannya. Karena memang tidak hanya di Pati sebenarnya, di beberapa wilayah Pantura ketika hujan tinggi dari hulu, kemudian daerah kawasan pesisir relatif lebih rendah atau rata-rata dengan ketinggian air laut, dan ketika saat pasang ini akan menjadi permasalahan. Nah, ini kalau dari kami di BNPB, ini tentu saja harus memerlukan koordinasi yang kuat dengan daerah sendiri, Mas Reno. Karena tadi sudah disampaikan bahwa Pati dan Kudus ini dilewati oleh daerah halian sungai Juwana, das Juwana yang tadi ada dua sungai yang berperan sangat penting untuk memastikan air itu laju terus ke arah laut. Kalau dua sungai atau di beberapa sungai dalam das Juwana ini pada umumnya tidak dalam kondisi baik, baik itu sungainya yang mengalami pendangkalan atau lingkungan di sekitar dasnya. Terlalu saya sampaikan bahwa syarat minimal dari satu das itu bisa melakukan fungsinya dalam mengalirkan air dan menyerap air, itu 30 persennya itu harus kawasan hutan. Kalau kurang dari 30 persen dalam satu das itu, itu dia tidak akan bisa secara optimal untuk menahan surface runoff-nya. Ada sidemen-sidemen yang dari pinggir-pinggir sungai yang kemudian oleh tekanan urbanisasi masuk ke sungai yang akan mempercepat pendangkalan. Nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya harus kita lihat bersama, termasuk juga nantinya dari perubahan perilaku dari penduduk di sekitar daerah halian sungai, yang mungkin berpotensi untuk mempercepat pendangkalan sungai. Menteri PUPR sudah menjelaskan akan melakukan normalisasi, tetapi sekali lagi kalau kita berbicara banjir, ini intervensi manusia ini sangat-sangat tinggi Mas Reno. Kami di BMPB, karena ada keterbatasan dari daerah aliran sungai Das Juana ini pada saat ini dalam menampung dan mengalirkan air, yang kita lakukan adalah mengurangi turunnya hujan di Jawa Tengah dengan melalui teknik modifikasi cuaca. Tapi tentu saja ini sifatnya temporari, ini sifatnya sementara. Yang kita lakukan adalah supaya hujan yang turun di Jawa Tengah ini bisa berkurang dulu, supaya air yang saat ini tergenang, tidak mengalir, itu bisa kering. Hujannya kita alihkan dulu dari daerah pesisir utara Jawa Tengah, kita turunkan di laut atau kita turunkan lebih ke selatan, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau bicara solusi permanen, maka restorasi ekosistem Dasnya yang harus kita perhatikan. Berjalan seiring dengan normalisasi yang akan dilakukan Menteri PUPR, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan pemerintah provinsi benar-benar harus melihat kondisi lingkungan di Das ini. Mas Renno. Pak Aam, tadi yang Anda katakan agak di awal begitu ya, ini adalah harus ada koordinasi yang tersistem, begitu harus ada koordinasi yang intens. Saya bertanya soal koordinasi ini, memangnya selama ini bagaimana koordinasi yang terjalin antara BNPP di pusat, kemudian BPB di daerah, khususnya di Jawa Tengah, dan juga pemerintah daerah. Apakah terkait dengan banjir di Pantura, khususnya di Jawa Tengah ini, komunikasi yang terjalin masih kurang intens, atau seperti apa koordinasinya? Kalau koordinasi tidak ada masalah ya, artinya dari sejak BMKG sudah menyampaikan informasi cuaca ekstrim, di awal Nataru kemarin, kita sudah berkoordinasi langsung, baik itu dengan pemerintah provinsi, di tingkat nasional, lintas KL, kemudian turun ke kabupaten, kota, penguatan, kesiapan alat perangkat personil sudah kita lakukan. Tetapi, tetapi sekali lagi, ini tentu saja tidak akan bisa mengurangi banjirnya itu. Karena solusi banjir ini bukan di alat perangkat personilnya, tapi kemampuan lingkungan untuk bisa menampung, mengalirkan dan kemudian meneruskan air ini ke laut, baik itu diserap di daerah serapan di hulu, atau mengalirkan ke laut di hilir. Itu kuncinya di situ. Baik, pemerintah bekerja juga untuk menormalisasi, kemudian juga harus didukung dengan habit ya, perilaku yang juga mendukung dari masyarakat di sekitar daerah aliran sungai khususnya. Terakhir, Pak Aam, ketika banjir ini terus berkepanjangan, maka yang salah satu yang disoroti adalah bagaimana terkait dengan kondisi terdampak banjir gitu ya, logistik juga bagi para warga yang mengungsi. Laporan dari daerah bagaimana, Pak Aam, terkait dengan kondisi warga dan juga logistik, ketersediaan logistik di sana? Ya, dari pemerintah pusat pada tanggal 2 Januari lalu, kita sudah menyalurkan dana operasional siap pakai, logistik permakanan, serta logistik alat perangkat seperti tenda, pelahu karet, matras, dan lain-lain. Nah, ini sudah kita sampaikan bahwa dukungan logistik ini mengikuti nanti dinamika di masyarakat. Kalau sekiranya dukungan awal kami itu mencukupi, itu silakan digunakan. Kalau ternyata kemudian ada eskalasi dari dampak ini, itu bisa diminta kembali. Nah, tentu saja, kemudian distribusinya itu sangat bergantung pada penguatan posko di daerah. Perlu kita ketahui, Mas Reno, pada saat kondisi bencana, maka pimpinan daerah secara otomatis itu menjadi dan satgas tanggap daruratnya. Dibantu oleh pesenut TNI Polri. Nah, kami sudah menyalurkan dukungan, baik itu dana siap pakai, maupun logistik permakanan dan logistik sepatnya perlengkapan. Kami menghimbau tentu saja dan satgas dan satgas tanggap darurat ini, khususnya di dua kabupaten ini, bisa benar-benar mengoptimalkan ini. Supaya kita benar-benar bisa menjamin ketersediaan logistik dasar masyarakat. Logistik itu ada, dana itu ada, pemerintah daerah punya tanggung jawab untuk bisa memastikan itu tersalur benar-benar kepada masyarakat terdampak. Singkat saja, Pak Aam, berapa dana yang tersalurkan digelontorkan tanggal 2 Januari kemarin, Pak? Total untuk provinsi dan 13 kabupaten kota itu 4,2 setengah miliar. 4,2 setengah miliar rupiah, baik. Dan dana siap pakai, kemudian juga didukung oleh logistik permakanan pihak-pihak kabupaten kota, itu 100 juta rupiah. Baik. Terima kasih PLT Kapus Datin dan komunikasi kebencanaan BNPB. Abdul Muhari sudah bergabung bersama kami berbagi informasi di Metro Siang. Selamat kembali beraktifitas. Pak Aam.